Pemirsa sidang perkara kasus korupsi TPA Parit Culum Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Kusnidar alias Mendar di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi dengan agenda tuntutan akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada Senin tanggal 9 Mei 2022 mendatang. Kusnidar alias Mendar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi terdakwa perkara korupsi TPA Parit Culum Tanjung Jabung Timur akan menjalani sidang tuntutan di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Kusnidar didakwa telah melanggar pasal 2 dan pasal 18 tentang tindakan pidana korupsi. Sidang tuntutan akan dikelar pada Senin 9 Mei 2022 mendatang dengan agenda tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam persidangan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, mendakwa kusnidar dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2, ayat 1, junto, pasal 18, ayat 1, huruf A, B, dan ayat 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto, pasal 55, ayat 1 ke 1, KUH pidana. Subsider dengan pidana dalam pasal 3, junto, pasal 18, ayat 1, huruf A, B, dan ayat 2, dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto, pasal 55, ayat 1 ke 1, KUH pidana. Sebelumnya, kusnidar pernah menjadi saksi pada persidangan perkara korupsi sarana dan prasarana TPA pareculum Tanjung Jabung Timur tersebut. Kusnidar bersama Apif mempunyai peran aktif dalam korupsi sarana dan prasarana TPA pareculum Tanjung Jabung Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp777 juta.